Pemirsa Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah bersama suaminya dan tujuh anggota keluarga dinyatakan positif terpapar COVID-19. Mereka didiagnosis orang tanpa gejala meskipun telah dua kali menerima vaksin Sinovac. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah membenarkan bahwa ia dan suaminya serta tujuh orang anggota keluarganya positif terpapar COVID-19. Ia terpapar COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir ia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur. Ia meminta kepada seluruh warga masyarakat NTB agar tetap menerapkan protokol kesehatan meski telah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Memang betul saya didiagnosis COVID-19 dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Saya tetap bisa produktif, bekerja dari rumah dan sangat bersyukur saya sudah mendapatkan vaksin dua kali. Sehingga imunitas tubuh saya menjadi lebih baik. Dengan divaksin tidak berarti kita tidak bisa kena COVID-19 tetapi tentunya imunitas tubuh kita jauh lebih baik. Seperti apa yang saya alami sekarang. Saya berharap masyarakat NTB tetap patuh protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan hindari kerumunan supaya kita bisa saling melindungi satu sama lain dan tidak menjadi mudarat bagi orang lain. Dan semoga proses vaksinasi di NTB bisa berlangsung dengan cepat, lancar, aman, sukses. Salam sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.